Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Santri-Santriwati Madrasah Aliyah Al-Irsyad Gajah Beserta juga para wali santrinya Semoga kita semua Mendapatkan Taufik Dan inayah I'anah dari Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbil Alamin Melanjutkan silsilah Ngaji bareng Yaitu Ngaji Kitab Wasiyyatul Mustafa Pesan-pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW Kepada Menantunya Yaitu Sayyidina Ali Karromallahu Wajihah Dalam kesempatan kali ini Kami akan membahas Atau kita akan membahas Tentang Faslun Al-Faslun Nabi Muhammad SAW Al-Faslun Jelek-jeleknya Manusia menurut Allah Yaitu Mantola Umruhu Orang yang Umurnya panjang Tapi Wasaa'a amaluhu Tapi Amalnya Atau pekerjaannya Atau Penggawiannya itu jelek Ini orang yang Semoga kita semua tidak termasuk Umurnya panjang Tapi Amalnya tidak baik Nah yang dipinginkan seperti ini Kecil Dimanja Muda Foya-foya Tua kaya raya Mati masuk surga Surga siapa? Tidak seperti itu ya Semoga kita tidak termasuk Ya walaupun Kita Diberikan umur yang panjang Maka Isilah dengan Hal-hal dengan kebaikan Dan bagus-bagusnya manusia Yaitu Mantola Umruhu Orang yang Umurnya panjang Ya Umurnya panjang Wahasuna amaluhu Dan bagus Pekerjaannya Atau amalnya Wa'abgadun nasi ilallah Wa'abgadun nasi ilallah Orang yang paling dibenci Ya Dibenci manusia Menurut Allah Ilallah Man akala Wahdahu Orang yang makan sendirian Dia punya banyak Makanan Tapi tidak mau berbagi Dengan sekelilingnya Tidak mau berbagi Dengan saudaranya Terlebih Waktu sekarang ini Banyak orang yang Punya Masih punya simpanan Yang berlebih-lebih Tapi tidak ingat Banyak tetangganya Yang tidak Bisa makan Akibat pandemi Seperti ini Semoga Allah Semoga Allah Segera mengangkat Pandemi ini Amin Ya Rabbul Alamin Kemudian Ini orang yang paling Dibenci Allah Ketika Orang tadi Makan sendirian Punya makanan Tetapi dimakan sendirian Wa'mana arif dahu Dan dia Menolak Untuk memberikan Pemberiannya Dia tidak mau Ada orang minta Tidak mau memberi Ya Walaupun Kita berhak untuk Menolak Tapi dengan Cara yang halus Jangan kita Hardik Jangan kita Ketika menolak Oke Mohon maaf saya tidak bisa memberi Tapi ini Orang yang Dibenci Menurut Allah Ya Orang yang Dibenci Menggui Allah Yaitu Siapa Orang yang Makan sendirian Dia juga mencegah Untuk memberikan pemberiannya Ditambah lagi Dia memukul 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 Hambanya Nah Dia memukul Hambanya Wa'akromalhinah Nah Walaupun hamba itu Kalau sekarang Dia ada Bos Ya Ada Bos Dia Seenaknya sendiri Terhadap Karyawannya Termasuk orang yang Dibenci Allah Yaitu Wa'akromalhinah Dia itu memuliakan Orang yang kaya Banyak sekali Ketika kita mempunyai Teman saja Teman kita tidak punya Maka kita akan Mengeprekan Ini kalau bahasa Jawa ya Atau merendahkan Dia tidak punya Tidak seperti ini Padahal orang-orang Seperti itu adalah Orang yang dibenci oleh Allah Kita harus sama Entah itu kaya Entah itu tidak Punya Nabi itu Temannya banyak orang-orang Yang tidak punya Tapi juga Nabi mempunyai Teman yang Kaya raya Artinya kita harus Seimbang Balance Waha nalfakir Dia memuliakan Orang yang Kaya Waha nalfakiro Dia menghina Orang yang Tidak punya Dan paling Jelek-jeleknya Dari semua itu Orang yang hidup Dalam kegelimangan Keharaman Mati dalam Keharaman Jelek-jeleknya Yaitu Orang yang panjang umurnya Diulangi lagi Dan Pekerjaannya itu Amalnya tidak baik Nah Tapi ada Batasannya Walayatubu Ammanah Allah Ta'ala Anhu Dan dia tidak bertobat Dia tidak Kembali Wangiku raglum Tobat Wangiku Oraglum Mareni Teko perkoro Perkoro Dari perkara-perkara Yang Allah Cegah Wahu ayat Ma'ufi ma'ufi roti Wais kagian dosa Sudah banyak dosa Tetapi Dia ingin Masih berharap Ma'ufi roh Allah Nah Jadi Termasuk orang yang jelek Itu apa Umurnya panjang Dia tidak Mau bertobat Ya Dia tidak mau bertobat Saya saja tidak mau Mengakui kesalahannya Juga tidak mau Maka Ya Kemudian dia juga apa Beri keinginan Toma Ngarep-ngarep untuk Ma'ufi roh Allah Ini yang keliru Orang salah Tidak mau mengakui salah Tapi Dia ngarep-ngarep Di diapur Wasyarru minhu Jelek-jeleknya lagi Yaitu Man adharus sodakoh Yaitu Orang yang Apa Memamerkan Atau Mengetok-ngetokkan sodakohnya Untuk Saudaranya yang muslim Wayudab biru lahu Lan angen angen Wayudab biru Maksudnya Diungkit-ungkit Khilafah yang ganti ini Wayudab biru Bukan diungkit-ungkit ya Mohon maaf Maksudnya di Wah nanti saya sudah memberikan ini Wayudab biru lahu khilafah Wah berarti nanti saya akan Mendapatkan ganti yang lebih baik Ini juga kurang Kurang baik Wasyarru minhumandah Ba'awwala umrihi Jelek-jeleknya itu orang yang Apa Awal umurnya Itu Pagi hari Dia sudah lupa Wa'akhiruhu kasalon anto'atillah Dan ketika mau tidur juga Dia Malas Untuk taat kepada Allah Awala umrihi Ini bisa diartikan ketika Muda Atau ketika tua Nome nakal Nome nakal Wasylali Sampai akhirnya Wasyi Wasyi Keset Ibadah Dia malas untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Haldirin Haldirat rahimakumullah Dalam ini Dalam fasal ini Dijelaskan Berbagai macam Keadaan manusia Ya Tapi Apa Kita bisa ambil kesimpulan Ya Sebaik-baik manusia Yaitu Menurut Allah ini Yang banyak manfaatnya Kita bantu kepada sesama Andai kata kita Bisa membantu dengan materi Kita bantu dengan materi Tapi ketika kita tidak bisa membantu dengan materi Kita bantu dengan tenaga Semuanya tidak bisa membantu Kita bantulah dengan doa Kita doakan Itu juga sudah membantu Ya Dan sejelek-jelek manusia Yaitu Orang apa tadi Orang yang umurnya panjang Tetapi Amal perbuatannya itu Jelek Na'udhubillah mindalik Ya Terima kasih Atas waktunya Semoga ada barakah dan manfaatnya Dan semoga Allah mengangkat Segera mengangkat Virus Atau COVID-19 ini Sehingga kita bisa ngaji bersama Tidak melewat online Seperti ini Semoga ada keberkahannya Wallahulun wafiq ila aku wa mit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kato Kato Kato